Halo Assalamualaikum semoga kalian sehat ya salam kenal dari aku buat kalian semua semoga kita semua sehat ya di video kali ini aku akan memasak makan malam untuk suamiku yaitu dengan kentang ini adalah kentang yang sudah aku kupas bersih dan akan aku rebus ya dan ini juga hari ini aku akan masak masakan Jerman yaitu kentang rebus bersama dengan kulrabi dan ayam ini yang sudah dimarinasi ini kentangnya sudah aku kupas dan dikotong itu air yang sudah mendidih aku kasih garam sedikit terus kita rebus disini aku ada tiga biji kentang ya untuk makan malam suamiku dan anakku ini kentangnya yang sudah aku kupas jadi sebelum jadi sebelum di rebus dikupas dulu biar nah itu kentang sudah aku rebus masukkan dan ditutup itu sudah aku dan ini adalah air untuk merebus kulrabi kurrabi ini adalah kulrabi aku gak tahu di Indonesia ada gak kulrabi ini bentuknya ini bisa dimakan begitu aja bentuk rasanya seperti bikwang ya bentuknya seperti ini tapi bisa dimasak gitu nah kita potong begini kita rajang terus kita rebus nah kotak begini itu juga bisa dimakan bisa dibikin rujak juga enak atau bisa dibikin sambal goreng juga enak rasanya kurang lebih seperti bingkuang ini tapi enak untuk dimasak juga ini aku gunakan dua biji ya dua biji itu dua biji jadi aku rebus terus nanti aku kasih saus ya untuk ini nanti aku kasih unjuk bagaimana rasanya caranya maksud aku untuk bikin saus nya gitu malam ini aku masak buat suami dan anakku simple simple tapi enak gitu jadi intinya bisa dimakan lagi pula kan sayuran juga sehat ya itu aku suka sekali dengan sayuran ini tidak perlu apa-apa dimakan begini aja sudah enak atau dibikin masak sama garam kasih garam kasih merica nah itu airnya sudah mendidih jadi ini kolorabi ini tinggal kita masukkan ini ada jatuh tadi harus dibisi sebentar tapi yang ini tidak perlu dicuci karena sudah bersih bentuknya seperti itu kita akan rebus kurang lebih 10 menit kita rebus juga kentang kita akan rebus beberapa kurang lebih 15 menit kita tutup gitu sampai dia dipuk nah di samping itu kita akan menggoreng ayam yang sudah dimarinasi ya ini saya goreng disini dan sudah dimarinasi itu jadi jadi biar kedua kedua kedua-duanya cepat matang kalau suami nanti pulang berarti makanan sudah siap di meja sebentar lagi dia dia akan pulang jadi kasih minyak cuma sedikit jangan terlalu banyak minyak ini ayam yang sudah dimarinasi dengan garam paprika merica kita kita goreng di sebelahnya sampai ayam ini matang dan juga sayuran juga matang kita tunggu beberapa menit nah ini masakannya sudah selesai kentang juga sudah matang jadi sekarang aku tinggal memasukkan makanan ke dalam piring buat suami ini sausnya ini bisa kita pakai untuk kentang jadi biar rasanya lebih nek mas oh ya kalian juga bisa kalau tidak ada pul rabi kalian bisa menggunakan menggunakan sayuran lain kalian boleh menggunakan water bunga kol juga brokoli boleh kalian gunakan juga enak cuma aku adanya cuma kol rabi ya kol rabi gitu suamiku sudah pulang kerja tapi anakku belum pulang kerja jadinya hari ini akan ini kentang tadi yang sudah aku marinasi sekarang bisa kita hidangkan selamat masak selamat pasak katanya dia baru pulang kerja makan karena suamiku setiap hari dia tidak makan di kantor dia makannya pulang kerja jadinya kalau istirahat makan siang dia tidak makan dia cuma istirahat cuma jalan dan tidak makan di kantor makannya di rumah nah ini masakan yang sudah aku buat bagaimana teman-teman kelihatannya kelihatannya menarik ya coba di rumah semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua libling dan esenista semoga resep ini bisa kalian coba di rumah resep ini sangat mudah dan simple tapi enak begitu oke selamat pencoba ya semoga kita semua sehat dan selalu happy oke makasih sudah nonton nah ini masakannya sudah selesai kentang juga sudah matang jadi sekarang aku tinggal memasukkan makanan ke dalam piring buat suami sausnya ini bisa kita pakai untuk kentang jadi biar biar rasanya lebih nek emas oh ya kalian juga bisa kalau tidak ada pul rabi kalian bisa menggunakan menggunakan sayuran lain kalian boleh menggunakan water bunga kol juga brokoli boleh kalian gunakan juga enak cuma aku adanya cuma kol rabi ya kol rabi gitu suamiku sudah pulang kerja tapi anakku belum pulang kerja jadinya hari ini akan ini kentang tadi yang sudah aku marinasi sekarang bisa kita hidangkan selamat masak selamat pasak katanya dia baru pulang kerja makan karena suamiku setiap hari dia tidak makan di kantor dia makannya pulang kerja jadinya kalau istirahat makan siang dia tidak makan dia cuma istirahat cuma jalan dan tidak makan di kantor makannya di rumah nah ini masakan yang sudah aku buat bagaimana teman-teman kelihatannya menarik coba di rumah semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua libling dan esenista semoga resep ini bisa kalian coba di rumah resep ini sangat mudah dan simple tapi enak begitu oke selamat pencoba semoga kita semua sehat dan selalu happy oke makasih sudah nonton